Global Rai TV Suara Kebenaran Publik Breaking News Sinergitas Pemerintah Daerah dan Kodim 0615 Kuningan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Global Rai TV Kuningan, Kamis tanggal 13 April tahun 2023 Apel pagi Kodim 0615 Kuningan, Kamis tanggal 13 April tahun 2023 yang dilaksanakan di halaman Makodim 0615 Kuningan sangat berbeda dengan hari, hari biasa karena apel pagi kali ini dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Haji Acep Purnama sekaligus memberikan arahan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023 Bupati Kuningan Haji Acep Purnama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota Kodim 0615 Kuningan setiap masyarakat membutuhkan bantuan anggota Kodim 0615 Kuningan selalu ada bersama masyarakat seperti penanganan bencana, pembangunan jalan, bedah rumah mengawal bantuan dari pemerintah buat masyarakat TNI selalu ada bersama sehingga masyarakat terasa nyaman dan kuningan kondusif apalagi cuaca saat ini yang selalu hujan lebat jajaran TNI selalu sigap dalam mengantisipasi terjadinya bencana baik banjir maupun longsor, dan sebagainya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini biasanya banyak bertumbuhan pelaku usaha di beberapa daerah dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diantisipasi kemacetan dan kerawanan selain itu ikut monitoring kebutuhan bahan pokok di pasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri sudah pasti arus balik pulang kampung sangat tinggi Kodim 0615 Kuningan dan Dan Ramil serta anggotanya diharapkan dapat memantau kondisi di desa binaannya masing-masing agar masyarakat merasa nyaman aman dan kondusif serta ikut memantau titik-titik rawan seperti pasar obyek wisata dan lain-lain, serta menumbuhkan kerjasama dan peran aktif melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, babinsa, babinkantikmas dalam upaya antisipasi penanganan gangguan keamanan Dan Dim 0615 Kuningan let call in Bambang Kurniawan SEMA saat ditemui Global Rise TV mengatakan Apel kali ini sengaja mengundang Bupati sekaligus memberikan arahan jelang Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jajaran Kodim 0615 Kuningan ini merupakan wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan Kodim 0615 Kuningan Dan Dim 0615 Kuningan let call in Bambang Kurniawan menyampaikan ini merupakan wujud sinergi dan kompak dalam menjaga situasi kondusifitas kuningan selalu menjaga keamanan dan kondusifitas jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri walaupun tahun ini merupakan tahun politik untuk memberikan rasa nyaman sehingga roda perekonomian masyarakat lancar sehingga kehidupan masyarakat meningkat Let call INF Bambang selain memberikan arahan pada anggotanya juga memberikan bantuan beras dan diditerima langsung oleh 15 dan Ramil juga membuka bazar pemenuhan bahan pokok buat kepentingan masyarakat yang membutuhkan jelang Hari Raya Idul Fitri 2023 Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan yaitu kolaborasi ini yang pertama untuk menjaga stabilitas keamanan di saat perayaan Idul Fitri ini yang kedua kondusifitas ya kondusifitas Kabupaten Kuningan tetap terjaga walaupun sekarang tahun politik, tahun apa tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat Kuningan tidak terpengaruh dengan apapun roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan maka meningkatkan gaya beli masyarakat dan perekonomian Kabupaten Kuningan akan meningkat merasa itu aja coba untuk harganya itu beda dengan harga yang ada di pasaran sehingga masyarakat dapat membeli ini dan membantu saatnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun selama bulan ini merasa itu aja ya produk di dalamnya apa ini sebaku juga? banyak sebaku ada, teman-teman ada, makanan juga ada pokoknya itu untuk kebutuhan pokok aja lah selainnya masyarakat terubah dan kepingan semoga ini terbantu dan ke depan juga kita akan adakan cara saya lagi ngarang-ngarang, lancang kita di Kuningan ini akan ada konser saya mau adakan konser ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati